Setelah melihat lokasi terdampak bencana yang ada di desa Amakaka Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi berencana untuk merelokasi daerah tersebut. Hal ini disampaikan Presiden setelah berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan warga yang terdampak bencana banjir bandang. Selain itu Presiden berharap agar korban yang masih dinyatakan hilang dapat segera ditemukan. Tetapi kalau kita lihat di lapangan memang keadaannya berbatuan, batu yang besar-besar yang itu sangat menyulitkan juga alat-alat berat kita. Tetapi tadi sudah saya perintahkan agar terus dicari dan ditemukan yang masih hilang 45 orang. Yang kedua, untuk pengusian juga sudah pastikan bahwa karena memang tidak begitu banyak yang mengungsi, tapi ada memastikan untuk logistiknya cukup. Hanya tadi ada dari masyarakat menyampaikan bahwa BBM-nya mahal. Ya, saya terima. Kemudian yang ketiga, daerah yang terdampak ini, nanti tadi saya sudah berbicara dengan Gubernur NTT dan juga dengan Bupati Lembata, nanti dengan persetujuan masyarakat, lokasi ini akan dipindahkan, akan direlokasi, dan secepatnya akan dibangun dalam waktu yang secepat-cepatnya. Terakhir, saya secara pribadi dan mewakili pemerintah mengucapkan duka yang mendalam atas korban yang ada. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, diberikan tempat yang terbaik, dan yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.